Intro Anda menyaksikan e-jawatannya, saya Lintang Budi Astuti. Siswa sekolah dasar dan sederajak, Senin kemarin melaksanakan ujian sekolah serentak di seluruh Indonesia. Sejumlah persiapan pun dilakukan pihak sekolah, termasuk memberikan sarapan bagi para siswanya. Inilah yang dilakukan guru-guru SDN 2 Karangwangkal, Purwokerto, Jawa Tengah. Mereka menyiapkan sarapan serta susu segar untuk siswa-siswanya sebelum melaksanakan ujian sekolah serentak yang dilaksanakan mulai Senin pagi. Metode ini dilakukan agar para siswa memiliki kesiapan fisik serta stamina yang baik dalam mengerjakan soal-soal ujian. Konsentrasi siswa pun dapat terjaga. Dengan begitu, harapannya siswa bisa meraih prestasi maksimal. Tujuannya yaitu untuk menambah nutrisi dari anak-anak. Ini kami pesannya makanan yang banyak protein. Biar siap juga ngerjain. Untuk menghasilkan soalnya itu energinya siap, fisiknya juga siap. Disarapan bersama di SDN 2 Karangwangkal ini sudah menjadi tradisi setiap tahunnya. Di Palembang, Sumatera Selatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meninjau sekolah dasar negeri 23 dan SDN negeri 30 Senin pagi. Anies Basudan mengimbau agar para siswa tetap tenang dalam mengerjakan soal-soal ujian. Karena ujian ini bukan sebagai patokan kelulusan. Mendikbud juga memastikan, ujian dikat sekolah dasar bukanlah ujian nasional, melainkan ujian sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Bahwa ujian nasional hanya di jenjang SMP dan SMA sederajat. Tapi untuk SD adanya adalah ujian sekolah. Kemudian soal-soalnya juga disiapkan oleh Pemda, oleh sekolah. Di Jakarta, Pasuki Cahaya Purnama juga meninjau pelaksanaan ujian sekolah dasar. Ahok memberi pengarahan kepada murid kelas 6 SD Petojo Utara 13 pagi serta SD Santa Maria Senin pagi. Ujian nasional bagi sekolah dasar dilaksanakan sejak 16 hingga 18 Mei 2016. Mata pelajaran yang diujikan diantaranya bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Keseluruhan pelaksanaan ujian nasional SD masih menggunakan paper-based test. Tim Liputan laporkan untuk NET.